Nah, mulai tahun 2019 ini kita mulai masuk ke langkah yang kedua yaitu reparasi. Jadi sebagai bagian dari laporan akhir ke JKTF. Sudarlun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh menyatakan sudah memeriksa 3040 korban konflik selama 3 tahun sejak 2017. Korban yang diperiksa mulai dari masyarakat sipil, ekskombatan hingga kalangan TNI. Ketua KKR Aceh Afridal Darmi dalam komprensi pers di Media Center Pemerintah Aceh Kamis 24 Oktober 2019 menyampaikan dari 3040 orang yang diperiksa pihaknya baru merekomendasikan 247 orang untuk memperoleh reparasi mendesak. Rekomendasi itu dikeluarkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 77 orang dan sudah diserahkan kepada Gubernur Aceh sedangkan tahap dua sebanyak 170 orang juga akan diserahkan. Dari 3.000 sekian yang diperiksa itu selain masyarakat sipil ada juga pihak terkait dan terlibat pentingnya seperti GAM ataupun TNI? Ya, ada. Dan itu kita makanya di sini perlu kehati-hatian. Misalnya dia anggota GAM lalu kemudian mendapat perlakuan yang buruk. Kita harus pisahkan. Apakah kekerasan yang dia alami itu adalah kekerasan yang disebutkan oleh combat pertempuran atau di luar itu? TNI boleh juga begitu. Apakah kemudian dia tewas katakanlah atau tertembak atau terkena mortir atau apa dalam combat atau di luar itu? Kalau di luar combat maka itu adalah wilayahnya pelanggaran asasi manusia dan itu bisa mendapatkan reparasi dan pelayanan rekonstitasi dari KKR. Seperti tadi kan, apa namanya, KKR itu bertugas juga mengumpulkan informasi dari pelaku. Tujuannya apa? Agar R-nya terlaksana, konsiliasi. Nah kalau kita tidak tahu siapa pelakunya dan kita tidak wawancara dia, tidak kita ngumpul informasi internal dia, bagaimana R itu bisa kita lakukan? Bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan seperti apa Pak? Penyiksaan. Penyiksaan. Penyiksaan dan itu yang tertinggi. Datanya, jadi data dari 170... Dari Bandar Aceh, Mas Rizal, Serambion TV.